Kemirsa sejumlah titik api kembali muncul di kaldera Gunung Bromo Probolinggo, Jawa Timur akibat pemotretan foto pre-wedding menggunakan flare. Kebakaran juga merembet hingga ke Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pusaran api bak tornado muncul di tengah kebakaran lahan dan hutan Gunung Bromo Probolinggo, Jawa Timur dan viral di media sosial. Menurut badan, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, fenomena ini disebut fire wheel yang membahayakan. Fire wheel terjadi saat kondisi panas ekstrim dan angin kencang. Bara api juga kembali muncul di kaldera Gunung Bromo, usai dinyatakan pada melalui water bombing. Asap putih mengepul di kawasan bukit teletabis. Petugas masih mengidentifikasi jumlah titik api yang diprediksi kembali muncul. Bahkan api merembet hingga ke kawasan desa Ngadas, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Asap hitam juga terlihat di balik bangunan Bromo Hillside. Hingga kini petugas gabungan masih terus berjibaku memadamkan api. Kalau sekarang terlalu hotspot ya Pak ya, bukan titik panas ya. Jadi yang kita lagi cek ini, ada sekitar satu. Tinggal satu Pak ya, dari totalnya berapa? Kemarin banyak, Pak. Kemarin ada sekitar tiga lokasi. Tiga lokasi bisa kita padamkan dua lokasi, sekarang ada hotspot. Total 274 hektare lahan dan hutan di Gunung Bromo hangus terbakar. Angin kencang, cuaca panas dan lokasi yang sulit dijangkau menjadi kendala pemadaman. Kebakaran terjadi akibat percikan api dari flare atau suar yang digunakan pengunjung saat pemotretan foto prewedding. Polisi telah menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni manajer wedding organizer yang menginisiasi pemotretan menggunakan flare di tengah rumput kering dan cuaca panas. Akibat kelalaian ini tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Dari Malang dan Probolinggo, Jawa Timur, Saif Hajarani, Hana Purwadi, Ainus melaporkan.